Rumah Lansia di belakang Chandra Tanjung Karang, Ludes terbakar pada Kamis 19 Januari 2023. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski demikian. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan, termasuk uang tonai Rp9 juta milik korban. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait peristiwa, kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung yang sudah terhubung. Silakan laporannya Rekan Bayu. Ya, terima kasih Rekan. Dapat saya sampaikan bahwasannya kemarin tanggal 20 bulan 1 2023 terjadi kebakaran rumah milik Nenek Erma yang berusia 73 tahun di Jalan Pemuda Gang Mata Air nomor 176, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Kejadian kebakaran tersebut terjadi pada pukul 23.47 WIB. Dan berdasarkan keterangan dari Ketua RT 04, Lingkungan 1, Kelurahan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Ramli mengatakan bahwasannya rumah tersebut terbakar pada dini hari, namun tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Namun rumah yang ditempati oleh Nenek Erma ini pada saat kejadian memang tidak ada Nenek Erma-nya karena Nenek Erma sedang berada di rumah anaknya yang lain. Sehingga dalam posisi rumah tersebut dalam keadaan kosong. Ditambahkan oleh Bapak Ramli bahwasannya api tersebut menjelar dengan cepatnya sehingga menghanguskan seluruh bagian rumah yang tidak tersisa. Mulai dari perabotan rumah tangga, kemudian anak elektronik, dan semuanya kludus terbakar. Ramli menduga bahwasannya kejadian tersebut karena adanya korsleting listrik yang bermula dari kulkas di belakang rumah atau di dapur. Nah, berdasarkan keterangan dari Ramli juga, untungnya pada saat tersebut tidak ada Nenek di dalam rumah tersebut. Nah, ditambahkan oleh Firdaus, anak dari Nenek Erma, bahwasannya ia mengalami perugian sekitar 100 juta rupiah untuk kontrak keseluruhan dan uang yang harus terbakar dalam kejadian tersebut ada 9 juga rupiah. Dan saat ini berdasarkan keterangan dari Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Doni Arianto, pihaknya saat ini masih menyelidiki kejadian tersebut. Begitu rekan Rima, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bayu Saputra. Selamat bertugas ke Bali. Dan tribunas rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Ketua RT4 Lingkungan 1 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, bernama Ramli. Berikut liputannya untuk Anda. Jam setengah 12 malam. Itu analoginya sekedar mencoba? Ya kalau ini rumah kan kosong bisa dikatakan ya. Karena kan belum balik. Peranaknya, iya. Makanya itu ini ya kejadian kayaknya dari listrik. Karena kalau karena pelukas itu. Ini memang, berarti ditinggalin sendiri ya punya rumahnya? Ya anaknya kan mudah-mudahan diri. Bisa dikatakan kosong juga di tunggu juga. Umur, nenek umur berapa sih Pak? 70-an ya Pak ya? Lebih. Lebih 73 mungkin ya Pak? Mungkin sekitar 75-an lah. 75-an ya. Sudah berapa lama Pak dia tinggal di sini? Sudah dari anak yang belum ada. Ini anak yang lahir di sini semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!